Oke disini untuk datanya itu masih kebaca di SD card gitu guys tanpa error ya Oke disini settingan buat gamenya gitu guys ya Halo guys balik lagi dengan saya hanya di channel Santoy Mamang Nah kali ini kita bakalan coba membuat tutorial lagi Yaitu cara memindahkan data game GTA gitu guys Soalnya ada yang request gitu ya Nah disini saya menggunakan GTA yang versi mode nanti jika kalian ingin mendownloadnya Kalian tinggal download aja mungkin nanti saya sediakan di deskripsi di bawah atau pin di komentar gitu guys Oke untuk gamenya itu sudah versi mode ya Dan disini kita langsung aja biar nggak lama-lama Nah untuk bahan-bahannya seperti biasa ada Taichi Di sini saya masih menggunakan Taichi yang versi 7.0.0 guys Dan XInternal SD Di sini saya menggunakan versi 4.8 ya Oke disini pertama-tama kita seperti biasa kita pilih file manager Pilih internal, pilih Android, pilih folder data Seiring disini untuk game GTA disini cuma menggunakan data doang Tidak menggunakan OBB gitu guys Nah ini dia untuk datanya Disini kita langsung ganti nama dan disini saya tambah angka 0 dua kali dan klik OK Oke jika sudah disini kita langsung pergi ke Taichi nya Disini kita pilih cancel jika muncul seperti ini Dan disini kalian pilih agree Kita pilih icon on it Nah disini kalian pilih klik to add new app yang ada di layar kosong ini guys Kalian tinggal klik aja Oke jika sudah muncul seperti ini Kalian tinggal cari langsung aja GTA SA disini ya kita langsung checklist seperti ini Dan pilih create Oke disini proses mengcloning game GTA seperti biasa di aplikasi Taichi Dan disini sudah muncul attention ya menu top up Dan disini kalian pilih confirm Klik OK Disini kita tunggu sebentar Disini sudah di uninstall GTA SA nya atau San Andreas nya Disini kita klik logo GTA nya seperti biasa Dan klik confirm Klik OK Nah disini biasanya otomatis menginstall dari cloning Taichi ini guys Kita pilih install aja guys ya Oke disini kita tunggu sebentar sampai proses penginstallannya sudah selesai Dan disini sudah selesai Disini kalian pilih panah-panah dibawah dan pilih manage module Seperti biasa jika muncul seperti ini Kalian klik OK aja Dan disini bakal ada X internal SD yang sudah kita install tadi Kalian pilih checklist seperti ini Jika sudah ke checklist kalian tinggal klik aja X internal SD nya Nah disini untuk settingannya itu yang paling penting Ini guys page to internal SD card Biasanya tuh otomatis seperti ini guys Atau dengan bacaan SD card 1 ya Nah kalian tinggal ikuti aja settingnya ini Nah kalian juga checklist ini guys Enable for all apps kalian checklist Dan kalian pilih enable for all apps ini ya Kalian langsung cari aja GTA nya guys Folder dari GTA yang ini guys ya Kita checklist seperti ini Jika sudah ke checklist kalian klik OK aja guys Nah mungkin untuk settingan di X internal SD mungkin gini aja guys ya Kemudian disini kalian pilih Pilih maksudnya keluar ya dari X0 SD Dari Tizen juga keluar ya Disini dari folder data yang ini guys Yang gamenya Kita pilih move ya atau potong ya Kita potong ke SD card Pilih folder Android Pilih folder data Dan kita tempelkan disini guys Nah inti untuk datanya itu cukup besar ya Disini sebakalan Apa namanya Mungkin percepat aja gitu guys ya Nah yang ingin download gamenya itu Saya mungkin sediakan di deskripsi Atau pin komen di bawah gitu guys Oke disini saya bakalan percepat aja guys Oke disini untuk memindahkan data dari GTN sudah selesai Kemudian disini kita cari data Data dari GTA nya ya Nah ini dia datanya guys Nah disini kan Sebenarnya tadi saya menambahkan 0.2 Sekarang kita bakalan hapus angka 0 ya guys ya Kita hapus angka 0.2 dan klik OK Jadi disini foldernya itu sudah kembali Seperti semula gitu guys Nah untuk yang terakhir disini kita coba Buka game nya gitu guys ya Oke disini kita langsung buka aja Untuk GTA nya guys Nah jika muncul seperti ini Kita klik continue aja Disini cuma memerlukan akses Penyimpanan sama kontak Kita klik continue aja Klik OK Disini masih loading ya Masih deskripsi lah Ini gak tau banyak sekali Nah disini sudah muncul guys Kalian tinggal pilih on offline aja guys ya Kita klik on offline Oke disini kita pilih start game ya Oke disini sudah masuk ke dalam game nya ya Kita skip aja Biar cepat gitu guys Oke disini untuk datanya itu masih kebaca Di SD card gitu guys Tanpa error ya Oke disini settingan buat game nya gitu guys ya Oke mantap lah pokoknya guys Gak ada error sama sekali Buat memindahkan data Apa namanya Data GTA itu Ke SD card ya Kalian tinggal coba aja Yang ingin download Kalian tinggal coba aja Di deskripsi Di bawah Buat download game nya gitu guys ya Oke mungkin segini aja Untuk video kali ini Terima kasih Jangan lupa di subscribe Di like juga Dan di share Thank you guys Bye bye Sub indo by broth3rmax